Intro Nama saya Steny Agustaf Seorang Master of Ceremony Public Speaking Trainer Dan juga Presentation Coach Apa kabar teman-teman? Dan banyak di luar sana MC-MC Yang keren banget, yang handal Yang mumpuni Yang professional Wah sebut lah, semua kata-kata baik untuk teman-teman Salut buat teman-teman yang menjalani profesi MC Mungkin teman-teman Juga perlu Tahu dari sudut pandang tertentu Bagaimana menjadi seorang Professional MC, apa sih professional MC? Professional MC adalah seorang MC Yang memang mencari nafkah, bekerja dan dibayar Ya, untuk menjalani tugasnya Sementara kalau amatir Atau amatir MC, atau MC yang amatir Ya, dia kerja buat hobi Tidak ada tanggung jawab profesi Ya, sehari-hari biasa, tapi bisa jadi Yang amatir akan menjadi professional Nah, it's all about time It's all about your knowledge Bagaimana ilmu yang anda dapat untuk bisa masuk ke area professional So, MC like a pro Pertama banget adalah kita harus mendoktrin pikiran kita Bahwa kita adalah seorang MC yang keren MC yang bagus MC yang handal MC yang bisa disandarkan gitu ya Yang berbagi kata-kata positif Tanamkan dalam diri anda bahwa anda adalah MC yang bagus MC yang layak mendapatkan panggung-panggung besar gitu ya Dan MC yang memang sudah punya kemampuan tertentu gitu Nah, you are one great master of ceremony Kenapa sih Steny nyuruh teman-teman membayangkan untuk memikirkan hal ini Ya, it's all about your mind Kita ini sering banget dijegal atau dihalangi untuk maju gara-gara pikiran kita sendiri Bukan gara-gara orang lain Tapi gara-gara pikiran kita gitu Nah, kata orang sering bilang We are the victims of our own mind Kita tuh sering banget jadi korban dalam pikiran kita sendiri Jadi, tanamkan dalam pikiran anda adalah bahwa anda adalah seorang MC yang bagus You are one great master of ceremony Ya Nah, saya bagi atas beberapa tahap Untuk tips-tips menjadi seorang MC yang profesional Before event and on the stage Nah, di before event Ada sejumlah persiapan yang harus kita lakukan Yang juga sama pentingnya seperti pada saat kita lagi manggung Gitu ya Pertama, kita harus melakukan in-depth research Atau riset yang mendalam Tentang pekerjaan yang kita lagi jalani ini Tentang project yang sedang kita jalani Tentang event yang sedang kita support ini Gitu ya So, kita harus mengenal banget acara apa sih Gitu We have to understand the event that we are holding Eventnya jenisnya apa Apakah ini sebuah gathering Business gathering kah? Atau family gathering kah? Apakah ini sebuah luncheon? Apakah ini sebuah event jualan? Apakah ini sebuah presentasi bisnis? Anda mesti bisa mengkategorisasikan Atau mengklasifikasikan jenis-jenis event yang Anda sedang lakukan Terus kenapa? Untuk apa, Sen? Nah, disinilah strategi-strategi tertentu bermain Sudah pasti ketika Anda berbicara di hadapan A group of family Akan beda dengan berbicara di hadapan A group of business people Sejelas Mindset mereka beda Tujuan mereka beda Latar belakang acaranya beda Tujuan mereka ke situ juga beda Dan ekspektasi mereka berada di acara itu juga beda Ya kan? So, understanding the event Atau knowing your event Adalah satu hal yang wajib dilakukan oleh seorang MC Setelah itu adalah kita mengenal audience Siapa sih yang kita hadapi ini audience? Ya, besok misalnya kita mau ada acara Dari sebuah perusahaan Acaranya adalah business forum Akan ada sejumlah pembicara Ada lima pembicara utama Dan dua pembicara internal misalnya Nah, Anda mesti tahu Siapa pembicara-pembicara yang tadi Namanya siapa? Prestasinya apa? Kita cari, kita lakukan riset Di LinkedIn, di Google Apa saja keberhasilan yang sudah dilakukan dia Dan materi yang dia bawakan itu apa Karena Anda akan mewakili audience kan Besok ketika dia presentasi gitu ya Dan sekaligus bagian dari MC adalah Mengangkat mereka menjadi pribadi yang Baik di mata audience gitu ya Itu dari audience Pembicara ya Pelaksana Nah, kalau audience di depan Anda Saya selalu memberikan pertanyaan Banyak sekali jumlahnya kepada event organizer Atau yang meng-hire saya Pada saat rehearsal atau technical meeting Saya selalu tanyakan minimal 15 pertanyaan Siapa audiensnya Umurnya berapa? Laki atau perempuan? Lebih banyak laki atau lebih banyak perempuan? Berapa besar prosentasenya? Terus Apa backgroundnya mereka? D3, S1 S2, S3 Apa latar belakang mereka? Bisnis mereka? Mengapa mereka datang ke acara besok itu? Apa tujuannya? Apa yang membuat mereka senang? Apa yang membuat mereka merasa diuntungkan ketika mereka datang di dalam sebuah event? Terus Suasana seperti apa yang mereka ingin harapkan? Gitu ya Dan ilmu seperti apa yang mereka ingin dapatkan? Wah banyak banget pertanyaannya By asking a lot of questions Tapi juga jangan ganggu ya Jangan jadi ganggu ke IO ya Kita nanya pertanyaan boleh Tapi harus ada Logical plan di belakang itu Kenapa lo tanya pendapatan dari masing-masing audiens? Gak ada pentingnya buat lo gitu Sebagai MC Emangnya lo orang pajak Gak penting kan nanya pendapatan audiens Tapi kalau bertanya tentang audiens ini berarti Akan menentukan Bagaimana besok Senjata yang kita mau gunakan Gitu ya Apa strategi-strategi yang kita mau buat Dalam menghadapi mereka? Lelucon-lelucon apa? Gitu ya Anekdot-anekdot apa yang saya mau keluarkan Untuk bisa cracking up the silence Atau Menghancurkan tembok kekakuan Untuk dekat sama audiens Misalnya besok yang datang adalah ibu-ibu Kita bisa bicara tentang jokes Dapur Jokes Problem suami istri Problem dengan anak gitu ya Yang ujungnya membuat mereka tertawa kecil gitu Something like that So by knowing the audience You will be able to Decide which strategy You are going to use At the event later on Jadi Penting banget untuk mengetahui audiensnya Tanyakan Dan explore lebih dalam Bahkan Anda bisa mengetahui Riset tentang profesi mereka dan sebagainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!